Al-Zabah yang kasm ila thalafati aqsa Al-Zabah menyambelih terbagi menjadi tiga bagian Sesambelihan yang bentuknya beribadah kepada Allah SWT Seperti hadih dan udhiyah dan sadaka dan seterusnya Menyambelih untuk selain Allah SWT Dengan bentuk pengagungan dan atas dasar kecintaan kepada dia Sebagai contoh seseorang yang menyebelih sesambelihan Untuk para penghuni penguburan, penghuni kuburan Ataupun untuk wali Ini merupakan sebuah kesyirikan yang besar Al-Zabah yang ketiga adalah sembelihan yang hukumnya boleh Seperti seseorang yang menyebelih sesambelihan untuk dirinya untuk dimakan Atau seseorang yang menyebelih karena dia adalah seorang penjagal Atau penyebelih kambing atau penyebelih dan seterusnya Nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!